Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to the neker channel yang membahas tutorial seputar visual basic dan komputer jangan lupa teman-teman di menit ketiga like comment share and subscribe aktifkan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari dan neker channel Oke teman-teman kali ini kita akan belajar cara menginstall Microsoft Office yang bertipe uif atau universal image format ini disarankan buat teman-teman yang mempunyai laptop yang tidak memiliki CD drive ya jadi cara sarankan untuk menggunakan aplikasi ini aplikasi Microsoft Office yang ini ya Oke kita buka aplikasinya nah ini teman-teman sebelum kita menginstall Microsoft Office nya ini teman-teman nah ini tipenya uif ya uif file universal image file format jadi format berupa gambarnya jadi sasarankan buat teman-teman untuk selalu menyimpan master office yang ini teman-teman karena dia sudah terbukti jarang terjangkit oleh virus dibanding dengan kita simpan di kaset ya atau yang bertipe lainnya tetapi kita harus memiliki aplikasi tambahan teman-teman berupa ini setap meget disk ini aplikasi pendukung untuk menginstall Microsoft Office yang bertipe uif ini teman-teman Oke langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita install ini dulu teman-teman setup meget disknya ini cara installnya kita klik dua kali tinggal kita next-next saja tunggu sampai selesai Oke finish sekarang kita minimize untuk menginstallnya gampang sekali teman-teman tinggal kita klik ini meget disk tadi teman-teman disini kita klik ini kita klik kanan di icon yang ini teman-teman di meget iso virtual CD ini teman-teman teman-teman kita klik kanan kemudian virtual CD atau DVD room terus ini tinggal di sentuh saja ya tidak usah klik kemudian mount nah ini kita klik klik tadi Microsoft yang bertipe uif file tadi yang ini jadi tinggal kita klik Open jadi dia compress dia seperti nanti kita lihat hasilnya lah teman-teman lihat hasilnya seperti master office yang ada di dalam kaset itu teman-teman oke nah ini jadi ketika sudah begini teman-teman sama dengan master yang master office yang ada di kaset kita kasih masuk di CD drive-nya maka akan tampil seperti ini tinggal kita klik Office Installer klik saja teman-teman sekarang kita pilih Office 2007 Enterprise kita klik saja sekarang di sini kita disuruh untuk memasukkan a serial number kita lihat lagi di sini serial serial number-nya ini tinggal kita copy paste saja teman-teman serial number-nya kita copy paste saja copy kita paste di sini ctrl-v oke kalau sudah tinggal continue kita pilih customize saja jangan install now pilih customize artinya disini kita bisa seleksi mana fitur-fitur yang yang tidak perlu kita gunakan atau kita install yang aplikasi atau fitur yang sering kita gunakan saja teman-teman contohnya seperti Microsoft access Excel PowerPoint dan Microsoft Word yang lainnya kita hilangkan saja kita enable saja kita hilangkan publisir juga kita hilangkan kita ambil yang umum-umum saja teman-teman yang sering digunakan Hai terus info page juga kita hilangkan ini juga guru kita hilangkan Hai sisakan akses Excel PowerPoint dengan Microsoft Office Word kemudian kita tekan klik install klik Oke sekarang kita tinggal menunggu sekitar lima menit mungkin ini waktunya waktunya Hai waktu installnya Hai ini tergantung-tergantung dari eh Hai ini kapasitas atau kualitas laptop teman-teman saja kalau RAMnya besar Hai atau prosesornya juga tipenya besar abarti mungkin agak cepat ya kalau saya ini Oh ya standar-standar saja lah laptop standar ya mudah-mudahan hasil YouTube cepat keluar ya amin dan teman-teman juga ah bisa secepatnya menikmati hasil kerja kerasnya dalam ber-youtube ke teman-teman kita menunggu sambil menunggu silahkan diminum kopinya bagi yang penikmat kopi atau pecinta kopi bagi yang suka teh ya silahkan diminum tehnya sambil menunggu proses instalasinya selesai kalau saya saya isap sebatang rokok dulu ya ya lumayan sekitar ya tiga empat menit ya paling lama lima menitnya oke kalau sudah selesai diminum kopinya diisap rokoknya teman-teman Oke sambil kita menunggu ya jangan lupa like comment share and subscribe aktifkan juga lonceng notifikasinya notifikasinya ini teman-teman agar teman-teman tidak ketinggalan video-video tutorial seputar visual basic dan komputer oke sedikit lagi teman-teman kita lihat hasilnya teman-teman yang sudah di kompres tadi ini dia teman-teman hasilnya akan seperti ini dia akan membuat CD drive tersendiri lagi kalau yang aslinya ini yang bawaan laptop di drive-nya ini nah ini magic disk tadi teman-teman hasil dari magic disk yang kita install yang ini Hai kalau kita menggunakan yang ini teman-teman nah ini harus kita masukkan kaset artinya aplikasinya itu sudah dimasukkan ke dalam kaset Hai Oke bagi ini saran buat yang tidak memiliki CD drive ya Hai artinya tempat kaset di laptopnya itu untuk masukkan kaset tidak ada jadi sesarankan untuk menggunakan itu magic disk ya sangat bermanfaat dan aplikasi yang biasanya yang bertipe universal image format itu biasanya jarang dimasuki virus ya jarang terjangkit ya untuk pengalaman saya sebelum ini ya pernah dapat yang begitu terjangkit virus ya atau mungkin virus yang ada di laptop saya masih yang ringan-ringan saja mudah-mudahan jangan ya jangan virus yang berat-berat yang masuk Hai Oke sedikit lagi teman-teman kita menunggu saja untuk hasil yang lebih bagus Oke kita menunggu dan menunggu untuk informasi teman-teman Oh Microsoft Office yang ini teman-teman yang bertipe UIF ini teman-teman teman-teman sangat bagus teman-teman Hai jadi dia jarang terjangkit virus kemudian juga ringan tidak berat kapasitasnya juga tidak terlalu berat dan cara installnya juga gampang ya beda dengan itu yang Hai bertipe lainnya yang ada set-up X-nya itu teman-teman Oke proses instalasinya sudah selesai kita close saja teman-teman ini juga kita close saja kita refresh dulu kita tes sudah ada Microsoft phone-nya Oke sudah ada Hai Microsoft Office Hai ini kita tes buka Oke sudah jadi ya Nah sekarang untuk menghilangkan ini teman-teman untuk menghilangkan ini gampang sekali teman-teman tinggal kita klik klik kanan virtual CD terus sentuh yang ini kemudian klik yang di bawahnya kita unmount klik Oke teman-teman sudah selesai tahap instalasi Master Office nya selesai teman-teman Hai ini juga serenya kita close terlihat sudah tidak ada lagi ya teman-teman karena kita sudah hilangkan Oke teman-teman cukup sampai disini tutorialnya terima kasih banyak sudah menonton video ini Terimakasih banyak juga sudah selalu setia bersama dan wikers channel tanpa kalian saya tidak akan sampai ketahpin Terimakasih banyak teman-teman Terimakasih banyak akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati